selamat pagi semuanya oke, bertemu lagi bersama aku Awan dan di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul ya aku bakalan menjelaskan kalian frame menyeluruh secara detail karena banyak banget yang belum tau nih bagian-bagian frame itu yang mana aja ini bang, apa namanya kalau bagian depan yang di tengah ini apa, yang di bawah apa tengah dan semacamnya padahal ini udah beberapa kali aku jelaskan di video-video aku di sebelumnya banyak banget kan tapi banyak juga pengunjung baru di channel ini ya aku ucapkan selamat datang sehingga aku memutuskan untuk membuat videonya lagi yang lebih detail dan menyeluruh oke, pertama-tama aku ucapkan semoga kalian di sana semuanya sehat, baik-baik saja terhindar dari berbagai macam bencana seperti yang kita ketahui di tahun ini bener-bener parah sih banyak sekali bencana ya kan akhir-akhir tahun emang kalau kita flashback di beberapa tahun kebelakangan selalu banyak bencana entah itu banjir, gempa terlebih juga di Pulau Lombok ya kan mungkin di sebagian kalian udah ada yang denger beritanya ya kan di Pulau Lombok ini bener-bener diguyur hujan lebat mungkin di seluruh Indonesia juga ya kan tapi di Lombok ini yang aku lihat bener-bener parah guys sehingga menimbulkan banjir di beberapa daerah banjir besar banget sampai menyapu bersih rumah-rumah warga kalau nggak salah sekitar seribuan rumah warga guys yang rusak dan ada beberapa korban juga ya semoga korban yang ditemukan diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik dan keluarganya diberikan kesabaran lah ya saudara-saudara kita juga yang terkena bencana di bagian Gunung Semeru ya semoga mereka diberikan kesabaran ketabahan ya kan dan ditempatkan di tempat yang terbaik juga makanya kalian jangan sampai sakit jaga kesehatan terus ini juga suara aku agak berbeda kalau kalian perhatikan ya kan karena ini emang bener-bener baru sembuh cuy sakit semingguan lebih parah dan ini baru fit baru fit enak buat video gitu kan belum bisa reading ini kalau megang sepeda terus reading itu bawaannya agak pusing sih makanya di kesempatan kali ini kita cuma bisa buat awan tips aja dan bmx folger lah kalau reading day dan ya pokoknya latihan belum bisa lah oke teman-teman semuanya langsung aja kita ke eh langsung aja kita ke langsung aja kita ambil sepedanya dan menjelaskan beberapa dari inti video ini jangan lupa like, comment, subscribe dukung channel ini terus sehingga 50 ribu subscriber lah ya di tahun ini amin oke ini dia sepeda yang udah lama terbengkalai gak pernah dipakai reading ya karena musim hujan juga cuy jadi kita mau reading ya selalu tertunda karena hujan ini sepedanya Reza sepedanya aku eh ada yang aneh nih seatnya mana oke seatnya berada di rumah guys ya karena udah aku apa namanya rebuild lah aku udah perbaiki biar tampak baru lagi karena kemarin di bagian seat depannya itu bolong karena pinjak terus ketika ngulik tail whip dan apalagi nih tuh tapi lihat-lihat sih sepeda aku masih bikin celong ya masih bersih tuh ini namanya case setup cuy ya ini buat teman-teman yang pemula yang baru berkunjung di channel ku ini ada yang aneh mungkin ya yang merasa aneh kok partnya beda-beda kayak sepeda aku di rumah ya kayak ginilah guys tampilan beberapa part BMX yang biasa kalian lihat di video-video orang luar sama tuh oke tapi bukan itu yang bakalan kita bahas lebih dalam kita bakal membahas lebih dalam tentang frame nah ini bagian-bagian frame nih dan cara mengukurnya gimana itu merupakan banyak banget pertanyaan yang paling populer cara ukur frame itu gimana bang oke langsung aja lah ya ini aku melihatkan kalian dulu jadi frame itu nih ini nama frame ya dari sini sampai ujung kalau yang lain ini kalian udah gak usah difokusin fokusnya di frame aja cuy ini dan videonya gak terlalu lama sih karena pembahasan ini aku sengaja rangkum biar jelas dan kalian langsung paham gitu yang pertama disini dari depan dulu ya untuk frame di bagian depan ini namanya head tube ya head tube cara ngukurnya itu ya kalian tinggal ini dari sini sampai sini itu untuk ngukur panjang head tube kalian dan untuk ukuran bearingnya kalian ukur di bagian dalam ini dari sini ke sini pakai meteran ya tapi kalau yang ini bisa pakai penggaris lah cuman kalau yang ini meteran aja lah cukup nah itu head tube ya ini kalian tarik sampai ujung sini untuk ukuran top tube nya nah ya ini kalian harus perhatiin nih dari ujung sini bukan disini ya ujung sini sampai sini itu cara ngukur top tube nya kalau yang di bawah ini namanya bottom tube dari sini dari sini juga bisa pokoknya inilah ini ke bawah ini bagian sini itu cara ngukurnya ya kalian pakai meteran gak usah pakai garisan nah kalau udah tau head tube top tube bottom tube nah dan yang di tengah ini namanya stand over ya ini ini namanya stand over nih dari sini ke tengah ini ini namanya stand over nih cara ngukurnya dan disini setau aku ya jenis stand over itu ada dua sih ada yang miring ada yang lurus nah biasanya dan biasanya kalau yang lurus ini sih lebih banyak terdapat di biomek street kalau park itu biasanya agak miring agak miring dan ukurannya itu cenderung lebih pendek ya stand overnya itu biasanya pendek untuk frame yang digunakan di park kalau street itu rata-rata tinggi dan lurus rata-rata ya hampir yang aku temukan kebanyakan gitu tapi kalau teman-teman ada yang berpendapat lain silahkan kita sharing aja di komentar ya udah habis itu langsung kita masuk ke bagian belakang sampai sini tapi teman-teman paham ya harus bener-bener paham nih biar kalian gak nanya lagi ya kan kalau yang di bagian bawah ini dulu ya di bagian bawah ini namanya chain stay nah ini nama chain stay dari mana sampai mana bang chain stay tuh ini dari sini sampai ini itu udah dulu mentok besinya dari sini sampai sini ini namanya chain stay kalian ukur pakai meteran aja kalau ini chain stay ku ini 13 eh 12 kalau gak salah 12 nih iya soalnya chain stay ku pendek untuk frame yang saat ini karena aku pakai BSD oke ini namanya chain stay oke dan untuk bagian yang ini namanya seat tube ya seat tube angle dari sini sampai sini tuh ya nah beres itu tinggal yang ini yang berkaitan dengan nutnya ini namanya drop out ini namanya drop out ya tempat masuknya gear kalian disini asnya maksud saya oke beres itu kita naik lagi ke bagian tengah nih yang ini namanya bottom bracket ya sekaligus sama BBnya inilah ini bearingnya ya ini bottom bracket namanya tempat kalian naruh crank yang disini aku ingatkan lagi namanya stand over height atau tinggi yang inilah pokoknya ya udah cuman itu aja sih untuk bagian-bagian frame nya yang harus kalian ingat dan tau dan ingin mengukur frame kalian udah itu aja sih guys apalagi nih yang terpenting udah sih untuk yang penjelasan inti-intinya udah aku sampaikan ya kan kalian udah tau aja nih bagian-bagian frame ini namanya apa saja aku ulangin ya biar penutupan aja yang pertama disini namanya head tube dan disini namanya top tube yang ini down tube atau bottom tube ya sama aja lah dan disini namanya stand over angle eh bukan angle sih stand over height stand over bottom bracket yang ini dan ini namanya seat tube dan chain stay nah yang paling belakang itu namanya drop out oke itu aja guys nah jadi gimana udah lumayan jelas ya untuk penyampaiannya dan beberapa bagian-bagian yang ada di frame itu namanya apa saja dan cara mengukurnya dari mana ke mana kalian udah cukup paham kalau kalian udah paham jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan share juga video ini biar teman-teman pemula yang lainnya tau bahwa ada video seperti ini dan menambah wawasan mereka jadi gak pemula-pemula banget lah tau lah ada sedikit pengetahuan tentang BMA kayak gitu buat kalian yang belum terlalu paham silahkan tinggalkan komentar aja di bawah ya kan ataupun bisa DM aku di Instagram kita sharing-sharing jangan sungkan atau bertanya guys ya karena kalau kalian malu-malu nanti takutnya salah ya kan dan ruginya itu juga di kalian bukan aku ya aku cuma bisa menyampaikan dan berbagi pengetahuan yang aku bisa kalaupun ada salah dan kekeliruan mohon maaf ya karena aku juga bisa dibilang masih belajar dan masih terus cari tahu tentang dunia BMAX ini karena benar-benar hobi sih kalau kita sehobi kita suruh lain dulu oke teman-teman videonya segitu aja mohon maaf gak ada reading untuk minggu-minggu ini aku nunggu pulih dulu kalian doakan aja ya biar cepat pulih dan bisa menghibur kalian kembali kayak gitu ya jangan lupa like komen ya subscribe tapi ingatkan lagi bantulah sebelum tahun baru ini 50.000 subscriber amin ya tidak ada yang tidak mungkin oke see you next time and keep writing bro